Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Kenis Bukitola Oke kali ini saya kedatangan TV LG ya TV LG dengan gejala layar blanknya seperti ini dan OSD tampil ini saya coba auto share dulu Tidak ada siaran yang muncul ya satupun Oke tetap saya tunggu sampai auto sharenya berhenti atau selesai ini semua sekali tidak menyimpan ya atau tidak ada gambar dan laster pun tidak ada atau bintik-bintik tidak ada ya Oke saya langsung bongkar saja dan saya akan coba periksa di bagian tuner ya saya coba cek di bagian tuner Oke ini sudah terbuka dan saya coba cek saya coba colok dulu tegangannya atau tegangannya ya Oke saya langsung cek di bagian tegangan lima pol Oke normal ya tegangan lima pol keluar oke saya coba langsung buka saja saya coba lepas dulu kabel-kabelnya oke tunggu sebentar ya Oke ini ada balutnya ya yang di pinggir saya coba lepas dulu oke oke tunggu sebentar Oke ini sudah saya balik ya mesinnya saya coba cek di bagian pin tunernya ya ini sudah bekas solderan saya coba lepas dulu tunernya oke ini agak susah ya melepasnya di bagian pinggirnya Oke saya coba kasih tegangan dulu saya coba cek di pincin bagian bawahnya ya oke saya coba cek di SDA dan SCL nya ini di bagian ground nya oke SDA dan SCL nya dan SCL nya ya sahabat cek dan ternyata normal ya tiga pol lebih oke ini di tegangan-tegangan ini semua ada ya oke di tegangan lima pol normal ini cuma di tegangan ADC tidak ada ya oke berikutnya saya coba langsung buka dulu tunernya ini kemungkinan di tunernya ya rusak oke karena ini susah ngelepasnya saya coba pakai bantu pakai blower ya kemudian congkel pelan-pelan oke saya coba congkel pakai cutter pelan-pelan saja ya oke bagian ini sudah terlepas dengan bagian sebelahnya lagi nah ini jalurnya tembus ya jadi agak susah oke ini sudah berhasil dilepas kemudian saya coba bongkar atau buka tutup bagian bawahnya oke oke ini seperti ini ya bagian dalamnya saya coba more hot di bagian IC nya saya coba tambah plug dulu kemudian saya coba panaskan oke tunggu biar dingin dulu ya kemudian saya coba pasang kembali ya tutupnya dan saya coba pasang kembali ke mainboard atau ke mesin oke ini pin pinnya banyak ya dan saya coba pasang kembali oke ini pin pinnya banyak ya tapi ada yang tidak terpakai bagian bawah nggak terpakai ya coba saya coba pakai blower lagi agar bersap ke bawah timahnya atau ke dalam oke saya bersihkan dulu kemudian saya rapikan kembali kemudian saya rapikan kembali ini atau kotinya masih jalurnya menyatu ya oke ini sudah saya rapikan dan saya coba laser nya keluar ya atau bintik-bintiknya keluar oke saya coba pasang antena ya dan saya akan coba auto share kembali karena tadi udah saya auto share jadi channel nya hilang atau nomornya hilang ya tinggal satu oke saya coba masuk ke menu atau pengaturan dan pencarian saluran otomatis oke pilih iya aja oke tunggu sebentar ya oke sampai 50% ke atas biasanya kalau baru tampil ya kalau sembuh nih akan tampil dari 50% ke atas oke tunggu saja ini masih 40% oke sudah bisa ya atau sudah ada gambarnya sudah bisa menangkap siaran saya coba tunggu sampai pencariannya selesai apakah bisa kita nangkap semua ya atau tidak oke tunggu saja sampai berhenti ya pencarian otomatisnya oke oke sepertinya ini bisa bisa nyimpan semua ya oke 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 sepertinya sudah habis ya biar saja biar selesai oke 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 23 tersimpan saya coba pindah channel pindah channel dulu ya atau pindah saluran oke ini terlewat mungkin oke ada ya oke 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 saya coba pindah-pindah channel dulu eh sudah tampil semua ya oke oke jadi jadi seluruhannya sudah tampil semua atau siarannya sudah menangkap tertangkap semua jadi penyakitnya cuma di bagian tunnel ya tadi saya rehot jadi bisa gambarnya jadi normal kembali oke terima kasih sudah mau nonton video saya jangan lupa like ya jika video saya berbapak dan terima kasih juga atas supportnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati